Ini saya Mbah Hilo ditemani oleh Master Den ya Nah kenapa saya semalam ya tidak ikut bertempur gitu ya Nah karena saya sedang menjumpai seorang para spiritual ya Yaitu dari Tanah Jawa gitu Jadi disini saya bersama Master Den Ingin tahu dan ingin membuktikan Bahwasannya apa yang didapat dari Tanah Jawa saya Dari Tanah Jawa begitu ya Adalah sebuah benda pusaka yang diberi oleh dari para spiritual ya Dari Tanah Jawa tersebut adalah memberikan yaitu pedang benda pusaka Iya Alhamdulillah ya Oke teman-teman sebelum kemarin kan ceritanya kita tidak jumpa dengan Mbah Hilo ya Karena Mbah Hilo seperti yang diukapkan beliau sendiri berjumpa dengan spiritual Yang berasal dari Tanah Jawa dan mendapatkan sebuah benda pusaka yang nantinya akan digunakan untuk apa Mbah? Ya untuk peperangan menghadapi para lorong dan antek-antek dan segitiga bermuda Jadi ya teman-teman ini mau ngasih tahu juga Kenapa hari ini kita cuma berdua Saya dan Mbah Hilo Karena seperti yang kalian ketahui sendiri Jika kalian lihat video sebelum saya upload video ini Tadi sore ya Kabar duka Bahwasannya Gadis misterius itu terluka parah teman-teman Diikat dan bahkan hampir diculik Mbah Hilo Oleh antek-antek segitiga bermuda Oleh pasukan segitiga bermuda Jadi gak mau panjang Gak mau nanti makin lebih parah penyakit Nyai Maka saya putuskan Nyai cukup beristirahat aja di rumah Mbah Hilo Jadi ini juga gak mau lama-lama Mbah Hilo Tentunya netizen pengen melihat benda itu Itu ada di mana? Di rumah Mbah gitu? Bukan di rumah Mbah Tapi di sini adalah Rumah itu ada di rumah kosong Pertanyaannya kenapa gak di rumah Mbah? Nah begini Karena itu Pedang itu auranya Sangat mistis sekali begitu Iya Jadi maka saya simpan adalah Di sebuah rumah kosong yang tidak dihuni Oleh warga setempat gitu Oh tapi itu memang kosong karena Enggak dihuni aja ya Mbah ya Iya Karena begini rumah kosong itu memang penuh misteri begitu ya Jadi disitu mungkin aman Saya taruh benda pusaka tersebut Alhamdulillah Jadi itu gak ada yang jaga dong Mbah Hilo Kan bahaya kalau yang jaga Memang yang jaga adalah bukan para manusia Tapi adalah para dedemit-dedemit begitu Tapi Mbah Hilo yakin itu aman bersama dedemit itu maksudnya? Aman-aman Oke ya teman-teman Jadi Mbah Hilo kita langsung aja tuh gimana ini Karena udah mau pagi nih Mbah Hilo Oke ya Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman doain ya Alhamdulillah kita diawali dengan sebuah Perjumpaan dengan bunga yang sangat indah teman-teman Semoga Akhir dan Dari video ini juga indah ya Teman-teman semua Mbah Hilo ini seperti ada apa ya Mbah Hilo Kayu kuning apa Bambu kuning Mbah Hilo Ini kalian lihat teman-teman ya Jika kalian mau minta bambu kuning Datang aja ke tempat Mbah Hilo Banyak ini Nanti dikasih tau lokasinya ya Mbah Hilo Nah ini titiknya udah gak ada teman-teman Bahaya juga sih Ini kalau kita lihat sekilas ya teman-teman Itu disebelah sana itu sawitan Nah itu sawitannya sangat luas Di sana ada beberapa rumah warga juga sih Cuman ya Gak seperti di desa ataupun di kota Yang kebanyakan rumah rapat-rapat ya Mbah Iya dengar Oke Auranya udah beda ya teman-teman Auranya udah beda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Ya ilaha illallah Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah lindungilah Mbah Hilo Semoga Tidak ada terjadi apa-apa ya Sesakti apa sih Mbah Benda itu Semalam bawanya kayak mana Mbah Hilo Dari Berat gitu ya Mbah Hilo Iya berat Nanti kenapa Mbah Hilo gak kabarin sih Kalau Mbah Hilo mau bawa itu gitu loh Ya karena ini bawa benda pesaka ini Sangat dirahsiakan masyarakat ya Iya bisa Karena nanti kalau Kita bocorkan Kita heboh-hebohkan Nanti kalau aset-antet Menyikai kita masyarakat Iya iya Jadi benda itu kalau jatuh di Terhadap tangan orang jahat Itu sangat berbahaya sekali Iya iya saya paham Saya paham Ya soalnya kemarin kita Seperti carian Mbah Hilo gitu Gimana sih Mbah Hilo Nyimpen ya Dimana sih Mbah Dimana Itu pohon Mbah Hilo Loh 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 Itu kok ada bungkusan berwarna emas Mbah Hilo Ya teman-teman ya Kalian bisa lihat itu benda Berwarna emas Cuman gak tau itu apa itu Astagfirullahaladzim Ini lah Benda pusaka Mesterden Yang diberi oleh Spiritual Para spiritual yang dari Tanah Jawa Mesterden Kita mau buka disini Atau gimana Mbah Hilo Ya boleh Mesterden Iya biar Biar langsung Tingin pun ingin lihat-lihat Boleh kita lihatkan disini ya Ya tunggu ya Mungkin lokasinya Di daerah keempat saya Jauh dari antek-antek gitu ya Mbah Aman gitu Dan antek-antek Dan disini kita Mungkin jauh dari lokasi Para antek-antek Bismillah lah ya Mbah Kadang antek-antek itu Mata-matanya banyak Mbah Hilo Iya benar Ini teman-teman ya Detik-detik Dimana Mbah Hilo Membuka Benda Pusaka Yang nantinya digunakan Untuk melawan Pasukan Segitiga Bermuda Dimana hari ini Ya hari ini Padepokan itu Diserang oleh Pasukan ya Pasukan daripada Segitiga Bermuda Dan ada juga Yang mengabarin ke saya Bahwasannya ada Ritual nih Ritual dari Pasukan Yang menumbalkan Seorang manusia Teman-teman Allah Wakbar Apa sih nih Mbah Hilo Jangan buat Jadi Digdikan loh Mbah Hilo Assalamualaikum Kok susah banget sih Nampak ya Mbah Hilo Allah Wakbar Allah Wakbar Mbah Hilo Bukankah ini pedang Yang pernah kita pegang Mbah Hilo Oh beda Mas Kedan Apa bedanya Mbah Hilo Pedang ini adalah Banyak jenisnya Mas Kedan Iya sih Dan Kesaktiannya pun Sangat berbeda-beda Mas Kedan Iya Saya ngerti Mbah Hilo Iya Saya 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 paham lah Maksud Mbah Hilo Oke Teman-teman Kayak mana Kalian sudah melihatnya Ini adalah Sebuah pedang Yang kata Mbah Hilo Tadi berasal dari Tanah Jawa Gitu ya Mbah Hilo Ini sih Kita gak bisa main-main lagi Teman-teman Karena Pak Depok kan Terus-terus diserang Terus-terus diserang Dan mereka ini Baru-baru ini juga Menumbalkan Seseorang manusia Gitu Mbah Hilo Iya Jadi Mbah Hilo Gerak cepat juga Mbah Hilo Kasian loh Dan Pedang ini pun Mas Kedan Ini Bisa Membantu Untuk Ketika kerja lemah Pedang ini Oh Mana Seperti ada yang di belakang Tadi saya Seperti ada yang di belakang Bila bisa cek Sosoknya dua orang gitu Mbah Hilo Siapa sih ya Dibilang saya pas tadi Mbah Hilo Coba ditolong Mbah Hilo Astagfirullah Astagfirullah Para antek-antek telah mencium Baunya Atau Benda ini Mbah Hilo Benda ini Masa Den Apa dia ngikutin saya Mbah Hilo Bisa jadi begitu Masa Den Kalau gitu Ini pedang Tidak bisa disembunyakan Disini lagi dong Mbah Hilo Astagfirullahaladzim Kalau gini ketahuan dong Mbah Hilo nya ini Punya Benda sakti ini Teman-teman Bilo Ini Ini Jangan digunakan disini Saya takut Udah nanti Pada saat pertempuran Aja Bilo Agar dia Supaya Menjauh dari Pedang ini Masa Den Allah Hati-hati Mbah Hilo Oke teman-teman Nah itu apa itu Itu apa itu Keren lihat gak sih Cahaya itu Mbah Hilo Lihat gak sih Cahaya itu Mbah Hilo Nah itu Jangan-jangan itu Antek-anteknya Mbah Hilo Teman-teman ya Antek-anteknya Yang saya ketahuin Itu gak Manusia aja sih Ada hewan-hewan juga Soalnya Sudah mengintai Benda petakanya Mbah Hilo Ini kalau direkam Juga bakalan tau Jangan-jangan Antek-antek juga sudah Ada yang manusia Yang juga Sebagai antek-anteknya Memata-matain Terus video kita Mbah Hilo Nah itu Itu juga Itu Kalian lihat gak sih Dari jauh Ini kayak ada Mematimata kita loh Teman-teman semuanya Lihat itu Ini udah Jelas Mbah Hilo Diketahuin loh Lokasi kita ini Mbah Hilo Lebih bagus Ya Video ini kita putus aja Mbah Hilo Ya ini kita amankan dulu Sebaiknya Kita taruh di rumah saja Agar supaya aman Jadi kita nanti Untuk bertempur Mudah-mudahan Benda petakanya ini Dapat Kita gunakan Tadi Mbah bilang Di rumah gak Apa bahaya Kalau di rumah Yang penting Mbah Hilo simpen lah Saya gak tau Dimana yang pasti Aman Mbah Jangan sampai Benda-benda ini Kembali lagi Di tangan mereka Loh Mbah Hilo Di rumah pun Ini nanti Saya Pagari oleh Benteng Gait gitu Jadi sehingga Para Tetangga-tetangga Ataupun Para Yang ada di rumah Itu tidak mengetahui Adanya Benda Saya ngerti Mbah Hilo Oke Mbah Hilo Mungkin sampai sini aja Ya teman-teman Karena kalau Diliput terus Nanti antek-anteknya Bisa tau loh Dari melihat video ini Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Jadi Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Oke Oke teman-teman Saya tutup dulu Belah topik Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh